Ramalan Prabu Jayabaya akan datang zaman Kolosubo pada 2025, apa maknanya? Prabu Jayabaya tahun 1135 sampai tahun 1159 dikenal dengan tulisan-tulisannya yang disebut sebagai Ramalan Jayabaya. Ramalan itu tertulis dalam beberapa naskah antara lain serat Jayabaya Musarar, serat Pranitiwakya, dan lain sebagainya. Selain itu juga disinggung di babat Tanah Jawi. Salah satu tulisan Jayabaya meramalkan mengenai datangnya zaman Kolobendu, yang secara menurut Chandra Sengkala, atau angka tahun Jawa, datang pada tahun 1997. Zaman Kolobendu ini akan berakhir dengan datangnya zaman Kolosubo, yang menurut Chandra Sengkala, bertepatan dengan tahun 2025. Menurut budayawan Jawa, Masut Toyib Adiningrat, zaman Kolobendu ini digambarkan akan terjadi pertentangan dan permusuhan di antara komponen bangsa, yang disebabkan oleh adu domba oleh dalang yang tidak kelihatan, karena berada di belakang layar. Bait yang mengangkat tentang ramalan ini berbunyi. Zaman Kolobendu, Entenono Nuswantoro bakal ketampan bendu. Yenwi Steko Pandito Ambuka Wiwarangin Neroko Chandra Sengkala 1997. Pralambange Jagotarung Ning Enjero Kurungan. Dalang wayang mungkur kekelir. Sing Nonton Podo Nangis, Entenono Waluyo Lantan Treme, mengkonekwis Tumeko Pendowo Mulat Sirnaning Pengantan Chandra Sengkala 2025. Zaman Kolobendu, Carut Marut. Tunggulah, Nusantara akan mendapatkan bencana. Jika sudah datang tahun 1997. Perlambangnya adalah ayam jantan bertarung di dalam kurungannya. Sang Dalang menggelar sandiwara, yang menonton menangis. Tunggulah Zaman Kemakmuran dan Ketentraman. Nanti jika sudah datang tahun 2025. Maksud menerangkan, bahwa Nusantara akan mendapat bebendu atau bencana. Jika sudah datang tahun 1997. Pandito Ambuko Wiwarangin Neroko. Pandito, Ambuko sama dengan dibuka sama dengan bolong sama dengan sembilan. Wiwara sama dengan pintu sama dengan terbuka sama dengan bolong sembilan. Neroko sama dengan satu. Artinya, Chondro Sengkolo tahun 1997. Pada tahun 1997 Indonesia mengalami bencana ekonomi yang sangat besar, menandai awal datangnya Zaman Kalabendu. Ia memaparkan, bahwa ayam jantan bertarung dalam kurungan, artinya terjadi banyak permusuhan, perselisihan, dan pertentangan antar anak bangsa. Sang Dalang menggelar sandiwara artinya, segala kejadian itu ada dalang yang mengaturnya, dalang yang tidak kelihatan atau di belakang layar. Yang menonton menangis, artinya, rakyat yang menjadi korbannya dan sengsara. Maka tunggulah Zaman Kemakmuran dan Ketentraman, artinya Kemakmuran dan Ketentraman bangsa akan datang, maka tunggulah kedatangannya. Nanti jika sudah datang tahun 2005 pendowo mulat sirnaning penganten pandowo sama dengan lima, mulat sama dengan melihat sama dengan mata sama dengan dua, sirno sama dengan hilang sama dengan nol, temanten sama dengan pengantin sama dengan sejodoh sama dengan dua. Chondro Sengkolo tahun 2025. Zaman Kolosubo atau Zaman Kemakmuran dan Ketentraman akan datang pada tahun 2025. Kolosubo artinya alam bono sama dengan diakui dan dihormati oleh dunia, jelasnya.